Selamat datang di channel Azula Buru Dedi Video kali ini kami akan membahas apa-apa saja alternatif pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nutrisi bagi perkembangan Azula Mikrofila Seperti yang kita tahu, Azula dan tanaman paku air lainnya memiliki kebutuhan nutrisi yang tinggi untuk menghasilkan tanaman yang mengandung unsur protein tinggi Dan kita langsung saja berikut adalah beberapa alternatif pupuk rekomendasi dari Azula Buru Dedi Yang pertama dan yang menurut kami paling bagus adalah pupuk kandang Bahan pupuk kandang bisa berasal dari ternak sapi, kambing, unggas atau kelinci Yang terpenting adalah pupuk tersebut sudah lama diendapkan Dalam artian, sudah dalam kondisi kering dan siap untuk digunakan Proses penebaran pupuk bisa langsung ditabur di kolam Atau bisa ditaruh di kasang terlebih dahulu baru dimasukkan ke kolam Alasan kami memasukkan pupuk ke dalam kasang terlebih dahulu adalah agar tidak ada bahan yang mengapung di permukaan Karena biasanya pupuk kandang ayam terdapat sekam padi Yang pasti akan mengambang di permukaan air dan menghambat pertumbuhan tanaman paku air Berdasarkan pengalaman kami, tidak memerlukan waktu lama bagi Azula untuk subur setelah diberikan pupuk kandang Untuk takarannya sendiri, perkiraan dibutuhkan pupuk kandang sebanyak 10 kg Untuk kolam ukuran 2 x 4 meter dengan kedalaman 20 cm Untuk perawatannya, jika Azula belum rapat, bisa mengadu kolam seperti ini Kemudian, dalam 1 bulan sekali bisa ditambahkan pupuk kandang sebanyak 5 kg Pupuk kedua yang dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan adalah dengan memanfaatkan air bekas kotoran ikan Setelah menguras kolam bekas ikan, biasanya akan dijumbai endapan lumpur Endapan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami Azula atau tanaman paku air lainnya Pemberiannya cukup dituangkan ke dalam Azula dan aduk merata agar akar tanaman paku air dapat menjangkau dan mendapatkan nutrisi dari kotoran ikan tersebut Proses penyerapan nutrisi tidak secepat pupuk kandang Akan tetapi Azula akan tetap tumbuh subur seiring dengan berjalannya waktu Pupuk yang ketiga adalah pupuk buatan yang sangat kami rekomendasikan Karena sudah kami coba dan hasilnya cukup bagus Pupuk buatan yang kami maksud adalah pupuk organik alegro Kami mendapatkannya di toko pertanian atau bisa juga dicari di toko online Berdasarkan percobaan kami, Azula yang rusak dapat menjadi hijau dan subur kembali Setelah kami berikan pupuk alegro sebanyak 1 kg Untuk kolam Azula ukuran 2 x 10 meter dengan kedalaman 20 cm Cara penebarannya cukup mudah Yaitu tinggal ditaburkan saja di kolam dan aduk jika perlu Lalu tunggu hingga Azula subur dan hijau kembali Pupuk ini sangat cocok digunakan sebagai pupuk perawatan Kemudian alternatif pupuk lain adalah dengan memanfaatkan air bekas cucian beras Air cucian beras dapat memberikan nutrisi bagi perkembangan Azula Mikrovilla Ataupun tanaman paku air yang lain Cara pemberiannya cukup mudah Yaitu tinggal menuangkan air bekas cucian beras ke dalam kolam Azula Kemudian aduk air kolam agar nutrisi bisa merata Air cucian beras dapat digunakan sebagai tambahan nutrisi Tapi memang tidak sebagus pupuk lain dalam hal kecepatan menyuburkan Azula Dan itu tadi adalah 4 jenis pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan Azula Dan tanaman paku air lainnya seperti Lemna, Wolvia, dan Spirodila Silahkan Anda pilih sendiri pupuk organik apa yang paling sesuai untuk perkembangan tanaman paku air Anda Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat Silahkan klik like, subscribe, dan tonton video kami yang lain Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang perkembangan tanaman paku air Terima kasih Salam Azula Purwodadi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati